Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebetulnya kita bertiga kan Bang Sendyarifin, Bang Adrianus Agal Dan Hadi Sukrisno Jadi Sesuai dengan pembicaraan kemarin Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Kita akan mendaftarkan gugatan di PA Jakarta Barat Jadi apa sih yang kita daftarkan Ya teman-teman media Tahu bahwa hari ini kita mendaftarkan Perkara klien kita Virgon Jadinya kita sudah mengajukan Pendaftaran ikrar talak Atau gugatan cerai terdaftar Di nomor 1377 Garing Garing 2023 Itu nomor perkaranya Jadi biasanya kita dalam tempo 10 Atau 12 hari Kita akan sidang perdana Tapi nanti jadwal sidang akan disampaikan Melalui pengadilan negeri Jakarta Barat Jadi Sudah resmi Sebetulnya kita gak boleh memberi Ini tapi paling tidak Sudah terdaftar Di sini Untuk masalah Apa namanya Untuk masalah detailnya Bisa diminta di bagian humas Karena tadi kita di wanti-wanti Juga gak bisa Memberitahukan ini Kepada kalayak Karena ini kan sidangnya nanti tertutup Jadi paling tiga Nanti teman-teman Ke bagian humas Bisa menanyakan Semuanya ini Yang jelas sudah terdaftar Jadi kita tinggal menunggu Panggilan sidang Jadi itu Yang komitmen kami Seperti janji kami kemarin Itu aja sih Untuk hari ini Bang Ada mediasi gak sih Maksudnya kan sebelum sidang Biasanya suka ada mediasi Untuk Bisa Kalau tata cara dan prosedur Sidang di PA Sudah lama Diterapkan mediasi Dan sudah ada permanya Memang harus mediasi Untuk mengejawantah Ketentuan pasal 130 Pasti ada mediasi Bang hanya gugatan cerai saja Apa mengatur hak anak Dan konon gini bang Masalah anak Kemarin sudah disampaikan Bang Sendi juga Bahwa itu akan Kita asuh bersama Jadi tidak ada Ada perdebatan masalah anak Jadi anak Kalau waktu konon gini bang Kita gak bicara Autor gunung gini Karena kita gak pernah Membahas itu juga Jadi konon gini Gak pernah dibahas sama sekali Jadi masalah Jadi cuma dua item aja sih Jadi cuma dua item Apa aja bang Dua item itu hanya Cerai dan Anak diasuh bersama Itu aja Bang ini kan udah Masalah anak itu Udah yang disepakati bersama Atau udah mana bang Atau pengajuan dari Mas Ridwan aja bang Baru setiap Udah disepakati Sebelum ini diajukan Artinya Irannya juga Sudah menyepakati Ya yang jelas sudah disepakati Oleh kedua-dua pihak Jadi nanti tinggal dilihat Pas sidang awal Bang Kris masih satu rumah Atau udah pisah bang Sudah pisah ya Sejak kapan? Kalau dari keterangannya Ya udah hampir Sejak kejadian ini muncul ya Maksudnya sejak Di block up di media Oleh menara Sejak kejadian ini muncul Jadi untuk lebih tepatnya Nanti Yang detail sekali kan Bang Sendi itu Jadi kalau yang kami pahami Bahwa sejak ini muncul ke permukaan Itu sudah Tidak bersama lagi Artinya kan kemarin Udah menengahkan rumah Atau gimana Pak? Virgonnya sendiri saat ini di mana? Virgonnya sendiri saya gak tahu di mana Tapi yang jelas Tetap ada di Sekitar Jakarta Barat juga Tapi kita gak tahu di mana Yang meninggalkan rumah Virgon atau Inaranya? Nah itu kita gak Gak bahas itu juga Jadinya Masalah-masalah yang terlalu dalam itu Kita gak membahas ke situ Jadinya Apa namanya Termasuk masalah Yang Kebutuhan Masalah Dan lain-lain lah Kita gak bahas itu juga Nah begini Seperti yang dibahas kemarin Masalah Somasi Itu juga Sebetulnya Bang Sendi Dan ini nih Bang Adrianus Yang tahu persis Masalah Somasi itu Seperti apa Kalau Coba Bang Adri Jelasin nih Masalah Somasi Baik Kalau yang terkait Somasi Sampai dengan hari ini Kita belum menerima Somasi Jadi terkait Kalau Somasi ini Kami hanya menunggu Untuk kami pelajari Itu aja Artinya belum menerima ya Sekarang kalau untuk Permintaan maaf Tapi sampai sekarang kan Kita belum menerima Somasi itu Kalau kita sudah menerima Somasinya Baru kita pelajari Bang Kemarin Bang Milano Belangnya Somasi terbuka Kalau yang kita tahu Somasi terbuka itu Tanpa harus Selat yang ditujukan Kalian di Somasi Melalui media pun Sudah termasuk Somasi Karena Sifatnya terbuka Benar Tapi sampai sekarang Somasi itu Belum kami terima Kalau sudah terima Baru kami pelajari Kemarin Itu nanti Itu terlalu jauh Seperti itu Tapi Tapi Ada komunikasi Sama Tenten Yang kasih Bang Eh kemarin Somasi Ada dari Somasi Ya seperti yang Bang Adri bilang Bahwa Kita Kalau Kita kan sebagai Lawyer kan Gak bisa kita Seperti yang disampaikan oleh Teman-teman Media bahwa Dengan adanya Somasi terbuka Kita mesti jawab Gitu Gak kayak gitu Kita kan sebagai lawyer Harus menerima Menerima fisiknya dulu Seperti apa Terus kita pelajari Itu langkah kita Seperti apa Seperti yang Bang Adri bilang Bang Adri Tapi kan Ini kan Sudah memasukkan Gugatan cerai juga nih Sebelumnya kan Komunikasi juga Dengan abang Ya Terus ada komunikasi Apa sih sebenarnya Permasalahan mereka Enggak Kita gak bahas Masalah itu Jadi Semenjak Kita Kita megang kuasa Kan 28 April Belum lama Jadinya Kalau kita untuk Menyelami lebih Jauh ke dalam Kita belum Belum sampai situ Makanya Nanti kalau ada Kesempatan mediasi Mungkin akan bisa Bang masukin Gugatan cerai Bukannya ada BAP Bang Enggak Kalau Gugatan cerai Enggak Ada kan Maksudnya Dia Kenapa Harus digugat cerai Kan ada prosedur Untuk Kenapa-kenapanya Gitu kan Enggak Kalau Beliau no comment Untuk masalah ini Setelah diserahkan Kepada Bang Sendian Tim Dan saya Dengan Bang Agalan Drianus Agal Kita Diminta untuk Mengajukan Permohonan Ikar kalak Atau Gugatan cerai Tugas kita Disitu Dan Tidak Pernah Meminta kami Atau Menerbitkan Surat kuasa baru Untuk melakukan Tindakan apa Atau untuk Membela Kepentingan apa Enggak Jadi kita Hanya diberikan Satu tugas Artinya Ini Sudah melakukan Langkah terbaik Untuk Dirang Ya Karena Ini Rencananya Kedepan Kita bisa Baik-baik Enggak Ada Perselisihan Apa Kalau Dari Keterangan Bang Sendi Sudah Hari ini Tidak Menampakkan Atau Iya Iya Tadi Sempat Diinfo Ke kita Memang Kita Ajang Diminta Untuk Mendaftarkan Tanpa Kehadiran Beliau Karena Sudah Menerbitkan Surat Kuasa Itu Sama Sedang Pertama Nanti Virgon Sendiri Akan Datang Biasanya Dari Pengadiran Agama Kan Ini Apa Namanya Mewajibkan Untuk Para Pihak Hadir Tapi Kita Lihat Nanti Pas Hari Sidang Kita Sampaikan Ke Media Nanti Setelah Kita Dapat Undangan Dari Pengadilan Jadi Pengadilan Akan Menerbitkan Undangan Resmi Nanti Pasti Di Info Juga Di Media Sebelumnya Kan Ada Surat Pernyataan Yang Seperti Ramaikan Itu Dimasukin Gak Si Bang Itu Kan Ada Baris Tentang Perceraian Bahwa Akas Wanak Jatuh Ke Inara Terus Ada Nafkah Sekian 10 Juta Kita Nggak Masuk Materi Itu Maka Tadi Aku Dari Awal Bila Perkara Kita Terdaftar Nomor 1377 G 2023 Kalau Untuk Info Lebih Detail Minta Diumas Karena Sifatnya Sifatnya Sendiri Pengadilan Ini Kalau Masalah Perceraian Dan Anak Ini Tertutup Jadinya Kita Nggak Bisa Membuka Gitu Nggak Bisa Tapi Surat Yang Dilyankan Sama Inara Sendiri Artinya Sah Ada Tanda Tangan Virgon Sendiri Dan Bateran Ya Bisa Ditanyakan Ke Beliau Bang Apakah Berkembang Bang Ganti Tentang Hak Soal Nafkah Tergantung Siapa yang Handle Di kemudian Hari Kalau Misalnya Yang Handle Di kemudian Hari Melakukan Itu Ya Kita Positive Positive Thinking Kalau Pengajuan Dari Sana Belum Tahu Ini Yang Megang Masalah Ini Perkara Baru Muncul Dan Kalau Nanti Dia Pakai Pengacara Tidak Saya Juga Tahu Oke Bang Tapi Sejauh Ini Sudah Ada Melalui Perdamaian Belum Si Agar Rumah Tangga Keduanya Balik Lagi Bisa Terjalan Belum Ada Perintah Bang Makanya Nanti Tergantung Dari Sidang Pertama Kalau Dari Pembicaraan Terakhir Kita Bisa Baik Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Semuanya